Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita Bahas mengenai sidang Habib Risik Siap, hari ini teman-teman Sidang kasus kerumunan Ini dilanjutkan kembali Dengan menghadirkan saksi Nah ada yang menarik teman-teman Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa hari ini Terkait kerumunan Di Megamendung Kalau kita melihat beritanya bahwa Kerumunan di Megamendung ini tidak ada yang mengundang Jadi masyarakat datang Berbondong-bondong Di tepi jalan Saat Habib Risik akan melewati Atau melintasi jalan tersebut Tetapi lagi-lagi teman-teman bahwa Mereka datang Masyarakat datang atau jamaah datang Ini tidak diundang Mereka datang sendirian Datang karena rindunya kepada Habib Risik Siap Ingin bertemu dengan Habib Risik Siap Masalahnya sekarang adalah Ini yang menjadi tersangka Yang menjadi terdakwanya adalah Habib Risik Siap Nah teman-teman kita akan lihat Bagaimana saksi Melihat terkait kerumunan di Megamendung Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Cerita saksi soal kerumunan Habib Risik di Megamendung Dia mengantakan mana bisa dihentikan Mana bisa dihentikan teman-teman Kepala Saksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung Iwan Relawan menjadi salah satu saksi Sidang kasus kerumunan Habib Risik di Megamendung Dalam kesaksiannya Ia membeberkan soal sambutan masyarakat Saat Habib Risik Datang ke Megamendung Peristiwa ini terjadi pada 13 November 2020 Berdasarkan dawaan Saat itu Habib Risik menuju pondok pesantren Agrokultural Markas Syariah Untuk acara peletakan batu pertama Pembangunan masjid Haraktul Jannah Serta pembangunan studio Markas Syariah TV Iwan Membeberkan masyarakat berbondong-bondong Menunggu Habib Risik Merintasi di depan jalan desa mereka Bahkan masyarakat yang antusias Melihat Habib Risik Terjadi di lima desa Jadi ada lima desa Ini yang antusias Melihat Habib Risik datang Kemarkas Syariah Megamendung Mereka berbondong-bondong Di tepi jalan Menyaksikan Habib Risik Yang sedang lewat Jadi ada lima desa teman-teman Kalau sepengetahuan saya Kerumunan itu memang terjadi Mulai berdatangan jam tujuh pak Jam tujuh pagi Sudah mulai berdatangan Dan akhirnya Masa berkumpul Di sekitar jalan raya puncak Tempatnya desa Gadok Dan di sepanjang Yang terdiri dari lima desa Kata Iwan Dalam kesaksiannya Di pengadilan negeri Jawa Timur Senen 19 April 2021 Jadi hari ini teman-teman Pak Iwan ini memberi kesaksian Bahwa ada lima desa Yang antusias melihat Habib Risik siap Sehingga mereka berkumpul Untuk melihat Sosok Habib Risik siap Yang melintas Yang menuju Pondok pesantaran agrokultural Megamendung Bogor, Jawa Barat Kita kebetulan yang Dilewati lima desa Dari mulai gadong Suka madu Suka maju Suka manah Suka galih Nah disitu Berjejer masyarakat Setempat Yang menyebut Kedatangan beliau Sambungnya Iwan kemudian Dijejar pertanyaan Oleh jaksa Soal apakah ada pihak luar Yang datang Kemarkas sariah Habib Risik Di Megamendung Selain itu Ia juga ditanya Soal jumlah masa Yang berkumpul Di lokasi tersebut Namun ia tak membeberkan Rinci jawaban Atas pertanyaan itu Jadi memang Pak Iwan ini Tidak begitu jelas Apakah Yang datang ini Dari luar Kota Bogor, Jawa Barat Atau seperti apa Ini Pak Iwan Tidak begitu paham Jadi kalau orang Berkumpul Yang cukup banyak Seperti itu Kan mana bisa Hapal Ini orang dari mana Makanya Pak Iwan Mengatakan Dia tidak tahu Kalau mendatangkan Dari luar Saya kurang tahu Pak Karena Jangankan dari luar Dari masyarakat sendiri saja Saya kurang tahu Datangnya dari mana saja Cuma Dalam kerumunan Memang jumlahnya Cukup lumayan gitu Kalau dari luar Saya kurang tahu Kata Iwan Ini kita lihat teman-teman Masyarakat memang Berbondong-bondong Menyambut Kehadiran Habib Risik Siap Iwan pun Kemudian ditanya Perihal Apakah ada Pelanggaran Protol Kesehatan Yang terjadi Di kerumunan Megamendung Tersebut Ia pun Menilai Setidaknya ada Dua pelanggaran Prokes Terjadinya Pelanggaran Prokes itu Jelas Karena Dalam kerumunan Kan tidak Menjaga jarak Karena tidak Ada prokes Mulai dari Cuci tangan Jaga jarak Pakai masker Di antaranya Ada yang Pakai masker Ada yang Tidak Tapi ada Dua poin Yang tidak Dipenuhi Dari mulai Mencuci tangan Dan jaga jarak Kan itu Jaga kerumunan Kata dia Ya benar Teman-teman Menjaga Protokol kesehatan Itu adalah Cuci tangan Kemudian Jaga jarak Pakai masker Nah katanya Ini cuci tangan Ini tidak ada Dan jaga jarak Juga tidak ada Karena memang Di luar Mana ada Disediakan Cuci tangan Karena Masyarakat datang Dengan sendirinya Tidak diundang Mereka datang Dengan Sepuntanitas Untuk menonton Untuk melihat Habibrisik siap Jaksa kemudian Menanyakan kepada Iwan Apakah ada upaya Menghentikan acara Karena terjadi Pelanggaran Prokes Iwan menjawab Bahwa tidak ada Imbauan yang diberikan Kepada pelaksana acara Di megamendung itu Tidak ada Pak Kata Iwan Alasannya 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 Karena satu Tidak ada Laporan Kegiatan Dan kami Ditugaskan Hanya menjaga Ketertiban Umum saja Karena melihat Situasi dan Kondisi masa Segitu banyak Mana bisa Itu dihentikan Sambung Iwan Hal senada Juga disampaikan Oleh kasat Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridolah Ia menyatakan Bahwa acara Habib Rizik itu Tak berizin Tidak ada Pak Kata Agus Saat jawab Pertanyaan Jaksa Apakah Kegiatan Habib Rizik itu Sudah berizin Agus kemudian Membiberkan Tata cara Proses perizinan Dan bagaimana Ketentuan Acara yang Beledi Lakukan pada saat Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Bogor Memang Dalam Aturannya Saat itu Maksimal Kegiatan itu Untuk sebuah Kegiatan Itu hanya 150 Orang Dalam Waktu Tiga Jam Dan Panitia Mendaratangani Kesanggupannya Untuk memenuhi Prokes itu Kejamat Ya Kata Agus Nah itu Teman-teman Terkait Kerumunan Di Megabendung Jawa Barat Kalau kita Melihat Pernyataan Yang disampaikan Oleh saksi Memang Terjadi Kerumunan Di Megabendung Jawa Barat Karena Masyarakat Banyak Yang datang Masyarakat Tidak Pakai Masker Masyarakat Yang datang Itu Tidak Cuci tangan Tidak Jaga Jarak Ini Menurut saksi Melanggar Protokol Kesehatan Nah Kemudian Saksi Juga Bilang Bahwa Kegiatan Tersebut Tak Berizin Dan Sulit Untuk Di Berizin Karena Masa Banyak Nah Pertanyaan Saya Adalah Kalau Ini Tidak Berizin Kenapa Dibiarkan Kenapa Tidak Dibibarkan Nah Itu Menjadi Pertanyaannya Teman Teman Berarti Disini Ada Kesalahan Dari Bia Aparat Bia Satgas COVID-19 Yang Tidak Membarkan Acara Yang Tidak Berizin Kemudian Yang Berikutnya Yang saya Lihat Teman Teman Bahwa Saksi Ini Tidak Menyebut Nama Habib Risik Siap Apakah Habib Risik Siap Ini Melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Atau Tidak Ini Tidak Disebut Saksi Menyebut Hanya Masa Yang Banyak Yang Melakukan Kerumunan Tidak Menjaga Jarak Tidak Pakai Masker Ada Sebagian Yang Pakai Masker Ada Sebagian Yang Tidak Pakai Masker Cuma Itu Kalau Saya Melihat Nah Bagaimana Dengan Posisi Habib Risik Siap Ini Bihar Saksi Tidak Menyampaikan Terkait Posisi Habib Risik Siap Apakah Salah Atau Tidak Tetapi Kalau Menurut Pendapat Saya Namanya Kerumunan Itu Dilakukan Oleh Banyak Orang Dan Tentunya Orang Yang Melakukan Kerumunan Itu Harus Diproses Secara Hukum Nah Siapa Yang Melakukan Kerumunan Itu Yang Diproses Kenapa Kerumunan Itu Kok Diubankan Satu Orang Habib Risik Siap Padahal Yang Melakukan Kerumunan Ini Banyak Orang Karena Itu Kemarin Saya Sudah Menyampaikan Teman Teman Menurut Pendapat Saya Memang Kasus Ini Diselesaikan Dengan Restoratif Justice Jadi Diselesaikan Dengan Cara Mempertemukan Antara Tersangka Dan Korbannya Dipertemukan Untuk Dicari Ditemu Untuk Dicarikan Solusinya Karena Kalau Kita Melihat Memang Kerumunan Ini Kan Tidak Dilakukan Satu Orang Tentu Banyak Orang Logika Saya Adalah Orang Yang Melawan Kerumunan Juga Di Proses Berarti Banyak Orang Di Proses Secara Hukum Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax